tahun ini ditanya Oh ya mudah-mudahan yang lainnya kita mulai di ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Pameran bersama tahun 2017 Pameran bersama tahun 2019 Pameran bersama tahun 2020 Pameran bersama tahun 2020 di Jogja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sebelum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kepada Kampung Menangkut Beliau Terima kasih telah menonton Danur Dan juga kelompok kelompokισan Komba ini banyak Terima kasih telah menonton Kemudian di Indonesia, di Indonesia ini awal kemunculan lukisan abstrak ini kalau nggak salah tahun 1950 yang diawali oleh para pelukis dari ITB. Jadi misalnya seperti Ahmad Sadali dan sebagainya, ada juga ADP Rosbud Moftar dan kawan-kawan, nah itu mereka beraliran abstrak semua. Kemudian juga setelah Asri berdiri di Jogja, kalau nggak salah tahun 1955 itu Asri berdiri, banyak juga kemunculan dosen-dosen atau sekaligus pelukis yang juga beraliran abstrak. Misalnya seperti Pak Ameng Prayet, ada Fajar Siti dengan dinamika keruangannya, kemudian ada yang angkatan lebih muda lagi, ada Edi Sunaryo. Nah di Jakarta saya melihat ada Nasar dengan tiga non-nya. Sebagai apa namanya, kalau Pak Chris bilang sebagai martir pelukis abstrak di Indonesia itu Nasar. Nah pelukis-pelukis abstrak yang muda banyak sekali bermunculan. Termasuk beberapa kawan-kawan di komunitas Kampung Sumar ini, ada Mas Kiri sendiri, ada Mas Aiso, ada Mas Joko Keseloro, ada Pak Yulianto, bahkan Pak Chris. Pak Chris lebih kepada abstrak ekspresionis. Kemudian kalau generasi-generasi muda pelukis abstrak di Indonesia, barangkali angkatan Hanafi. Kemudian dalam perubahannya seorang suciptoati sudah mulai merambah kepada corak yang abstrak. Yang menurut beliau justru seni lukis abstrak itu justru menjadi jati dirinya seni lukis. Jadi beliau mengatakan seperti itu kalau nggak salah. Memang akan menjadi lebih menarik nanti Pak Bung Budi ini memaparkan dengan konsep abstraknya secara personal. agar menjadi pengkayaan atau penyemangat pelukis-pelukis muda lainnya. Nah yang menjadi luar biasa adalah Pak Bung Budi ini melukis belum lama tetapi terserang saja. Karyanya itu sudah puluhan dilirik oleh pasar dan laku gitu. Kalau nggak salah waktu pameran bersama di Galeri Khoi itu lukisan laku. Dan yang beli adalah justru orang luar negeri yang beli. Beliau juga pernah cerita ditawari oleh Galeri di Australia tetapi sangat terikat. Artinya bahwa Budi boleh melukis dipasarkan oleh Galeri di Australia tetapi tidak boleh menjual ke Galeri lain. Nah ini Bung Budi tidak mau dengan ikatan-ikatan seperti itu. Dia lebih memilih bergerak secara independen, bebas, dan merasa lebih bebas untuk berekspresi. Sampai kita itu saja. Mas Giri semoga diskusi ini nanti bisa menarik dan bisa lebih hangat. Kalaupun tidak banyak yang hadir, barangkali ini jamnya juga barengan dengan jam Tarawah ya. Nanti kita bisa diskusi beberapa orang. Tidak apa-apa. Itu saja Mas Giri. Terima kasih. Oke, Mas Gatat. Terima kasih sudah mewakili Pak Chris dalam hal ini untuk memberikan skapur sirih dan skapur sirih yang agak detail. Gitu ya, tentang perkembangan seni abstrak di luar dan di dalam negeri. Nah, oke untuk memulai acara diskusi malam ini, saya tadi bilang bahwa saya akan memberikan pengantar sedikit tentang abstrak ini. Tetapi nanti aja pasti di perjalanan sambil mengisi ruang, ruang yang kosong, saya akan masuk dengan beberapa catatan-catatan saya mengenai seni rupa abstrak. Nah, selanjutnya monggo Mas Budi Haryanto untuk memulai presentasinya, baik mengenai konsep berkaryanya atau progres dan aktivitas berkeseniannya selama ini. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Haryanto. Oke, Mata Luwun, kami mengucapkan untuk Kampung Semar Produksen atas diberikannya waktu kepada saya untuk hadir di sini, juga untuk rekan-rekan semua, Mas Isul, Pak Giri, Pak Gatot, juga yang lainnya, Salam Budaya Nusantara. Nah, sebenarnya malam ini kita temanya konsep abstrak ya. Nah, kalau bercerita tentang saya berkesenian mempunyai suatu pengalaman dalam melukis, Saya memang mempunyai suatu konsep, karena ini mungkin saya terbiasa dengan pekerjaan saya sebagai seorang arsitek yang selalu membuat suatu konsep-konsep untuk rumah tinggal, untuk kafe, untuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang mempunyai suatu yang mempunyai suatu yang mempunyai suatu pengalaman dalam pikiran saya. Kemudian saya tuangkan ke kanvas. Nah, ini saya mempunyai konsep dulu. Nah, contohnya konsepnya ya, saya misalnya memikir dasaran yang sob dulu, kemudian komposisi warna, Kemudian dimensi-dimensi, ceritanya seperti itu. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya sebenarnya kan belum lama ya berkesimpung di dunia lukis abstrak ini, karena kan saya ini kan melukis abstrak, otodidak, dan ketika saya melukis di abstrak ini, saya betul-betul mengeluarkan ekspresi yang sebebas-bebasnya. Jadi seperti tanpa batas ya, nggak ada abisnya, nggak ada puasnya. Jadi tanya begitu, Pak Giri. Jadi ini ya, apa, melepaskan dari ikatan-ikatan ya, Mas ya? Betul, betul sekali. Ya, gitu, karena sudah terbiasa terkonsep gitu. Nah, sekian lama gitu ya, waktu yang agak panjang gitu, aktivitasnya selalu dirancang dulu. Karena gini, sejarah modernitas itu, itu pikiran, keyakinan, dan tujuan. Ini filsafat modern mengatakan seperti itu. Ini di semua lini ini, art juga begitu berpikir dulu gitu kan, diakini terus kemudian tujuannya untuk apa gitu. Nah, di abstrak, ini sudah selesai di sini sebenarnya. Sudah selesai di kepala ketika menuangkan gagasan ide, pasti selesai nih di abstrak. Nah, kalau Mas Budi, saya rasa secara tidak langsung, itu dipengaruhi sama itu. Pikiran terus kemudian tujuan terus gitu. Meskipun secara eksekusinya adalah tidak dengan garis lurus-lurus lagi atau dengan garis-garis yang dihitung, dia pengen lepas itu. Tetapi sebenarnya pikirannya tidak berubah. Ekspresinya yang berubah. Membutuhkan itu. Karena begini, dan saya sudah cek ke beberapa teman ya, yang pelaku abstrak, baik senior atau junior, apa yang sebelumnya, kalau sejarahnya kan begini, 1833 itu lahir tulisan Issei di Perancis, Mas. 1833 ya, yang menulis Lart for Lart, abstrak, sorry, seni untuk seni, yang awalnya pendahulunya adalah seni untuk agama, dalam hal ini gereja, seni untuk negara, di mana seniman-senian untuk membuat patung, membuat pahlawanan seperti itu. Dan mereka setelah itu membebaskan dari fungsi itu. Jadi tulisan Lart for Art, atau Art for Atal, bahasa Inggrisnya, itu justru pembebasan. Pembebasan dari seni untuk agama, seni untuk agara, dan kalau di zaman setelah modern itu, seni untuk propaganda. Seni untuk propaganda, untuk tujuan. jadi tidak perlu lagi ada tujuan. Jadi ekspresinya bebas saja. Nah, ini yang membuat Kadenski, Kadenski itu sarjana hukum, terus ahli ekonomi, Mas, di usia 30, itu melepaskan profesor itu yang menjanjikan. Dan total di seni asrat. setelah yang menginspirasi adalah Moni, Claudi Moni, di mana dia bikin lukisan, tetapi kok ada bentuk, tetapi ada semacam resonansi-resonansi, kesekan warna, ya impress lah, gitu kan. Bentuknya tidak begitu jelas, tapi warnanya tumpang tinggi, gitu. Kalau kita melihat lukisannya Moni, Matisse, dan Bernard, Pierre Bernard. Itu tiga itu yang, kalau saya baca biografinya Kadenski, yang memporei Kadenski. Maka, ketika Kadenski mulai melukis abstrak, itu garisnya, obyeknya kan di mana-mana ada semacam getaran-getaran, karena memang Kadenski sangat dekat dengan musik juga. Sekilas lukisan Kadenski itu, kalau kita melihat, itu kayak semacam huruf toge di dalam nada-nada itu, tetapi lebih komplek. ada warna, ada berak sana kemarin, gitu. Nah, kira-kira gitu. Kalau kemudian Mas Budi Haryanto, Mas Aisul, Mas Gatot, segala macam pada hal yang mengabstrak, karena orangnya tidak mau dibelenggut, gitu. Pada hal yang ingin bebas-bebas aja, gitu. Dan banyak hal. Polok juga seperti gitu. Matroko juga gitu. Dia pengen memberikan semacam cahaya di dalam lukisannya, gitu. Jadi tidak ada tujuan ini, taman ini, tidak ada. Apa yang terjadi, ya terjadilah. Tetapi saya pengen membuat yang tidak tampak kasat macam, realitas. Nah, realitas ini menjadi perkembangannya setelah era itu ya, kadensi, itu kemudian sain dan revolusi industri berhasil membuat fotografi. Jadi realitas yang nyata itu bisa direkam oleh fotografi, jadi sudah tidak menarik lagi dalam pengertian abstrak, pengertian seni pada waktu itu, seni yang realis, karena sudah digantikan fotografi. Nah, kemudian lahirlah disiplin yang lain, psikologi, analisis, terus kemudian kebangkitan spiritual baru, yang kalau kita melihat dalam lukisan abstrak itu ada di Mondrian. Itu ternyata sangat sederikwa. Saya hanya memancing saja latar belakang ini dari para... Sinyal, sinyal ini paling, gangguan sinyal lah ya. Warsa. Iya. Emang kendalanya, kendalanya kalau ini sudah boleh. Mas Budi, supaya Mas Gatot, Mas Aisyul juga nanti menyusul pertanyaan berikut, saya akan awali, kira-kira secara psikologis, ada nggak semacam tekanan-tekanan ketika melukis di abstrak, ketika ini jadi atau enggak, ini kok rasanya, kalau di Arsite kan jelas, begitu play and soup, selesai. Nah, kalau di Arsite, kalau enggak itu awal-awalnya kan bulat aja, ini selesai atau enggak, ini atau di mana saya harus berhenti. Kira-kira bagaimana itu proses yang Mas Budi Alam? di mana berhentinya? Oh ya. Terima kasih. Setiap saya mau melukis abstrak, mungkin saya terlalu agamis ya. Saya berdoa dulu, Pak. mohon izin kepada Tuhan untuk melukis dari inspirasi yang saya dapat, membiarkan saya tuangkan di kanvas. Dan saya melakukan itu dengan ekspres sekitar 5 menit, 10 menit ya. Dan ketika mengatakan saya harus berhenti, ya berhenti. Dan saya yakin apa yang saya lakukan, Pak. Karena saya sudah diizinkan oleh Tuhan untuk melukis. Itu saja, Pak. Jadi ketika selesai melukis, ya rasanya seperti terbebas dari apa-apa. Begitu ceritanya. Pembebasan ya, Mas, ya? Justru pembebasan. Betul. Kalau laku harganya mahal, daripada arsitek lama, gitu. Mudah-mudahan ya, Pak. Revisi terus, gitu kan. Revisi terus. Arsitek itu kan harus ada matematikanya, Pak. Berhitungan struktur, kemudian segala sesuatunya terus terencana, rapi, berhubungan dengan matematika struktur, Pak. Oke, Mas Budi. Biar agak seru nih, kayaknya Mas Aisul sebagai pelaku abstrak, atau Mas Gatot yang akhir-akhir ini juga mengabstrak, boleh saja Mas Gatot ikut meramaikan jalannya diskusi malam ini. Monggo, siapa duluan? Mas Aisul atau Mas Gatot? Boleh? Boleh, Mas Aisul dulu. Maturul, Mas Giri. Terima kasih, Mas Budi Arianto. Tadi paparannya pendek, tapi cukup mengena dengan persoalan-persoalan seorang kreator dalam hal ini adalah seniman yang menekuni seni abstrak. Saya dari awal sudah berpikir, Mas Budi Arianto dalam perjalanannya yang baru di dalam dunia seni lukis, kesusia abstrak ini pasti menemui tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan yang sangat berat, saya pikir. Karena dari dunia yang sangat matematis, arsitektur dengan kaida-kaida yang baku dan harus presisi kemudian menjadi sesuatu, menciptakan dunia yang melepaskan hal-hal yang berhubungan dengan rasionalitas. Dan di sini saya lihat karya abstraknya Mas Budi Arianto ini banyak mengemukakan rasa itu lebih penting daripada pikiran atau rasional. rasionalitas. Saya sedikit mungkin bertanya tentang itu tadi tentang tekanan-tekanan atau rintangan yang dialami selama proses kreatif Anda sebagai seniman ya, pasti ada sesuatu yang menghentak. Entah bagaimana caranya Anda melepaskan dari keterkungkungan dunia yang selama ini mencengkeram Anda, kemudian Anda bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang mahadrat. Saya ingin tahu proses kreatif Anda ketika akan melahirkan sebuah karya, baik itu secara persiapan-persiapan konsep, terus proses kreatifnya bagaimana. Walaupun tadi disebutkan oleh Mas Giri, abstrak di sini tidak mementingkan nanti menjadi apa atau tujuan. Yang penting adalah proses itu sendiri dan melahirkan karya-karya yang pasti menjadi sebuah penanda dari pergulatan kreatif dari sang seniman itu sendiri. Mungkin dari situ dulu nanti disambung, Mas Budi Aryanto, bagaimana proses Anda melepaskan diri dari keterkungkungan dan berani menemukan sesuatu dalam mungkin hal yang cukup baru ya buat pribadi Mas Budi Aryanto. Begitu Mas. Nanti disambung. Betul sekali Mas Maisul. Pertama kali saya mencoba melukis substrak, rasanya tujuan saja begitu berat sekali. Bisa dikatakan keluar keringat sejagung-jagung. Keringat dingin dan kemungkinan saya hampir bisa dikatakan hampir meninggal ya saya. Karena begitu keringat dingin keluar, kenapa saya seperti ini saya mencoba melukis substrak. Pertama kali tahun 2017. Karena dari rutinitas yang biasanya terencana rapi, tiba-tiba saya mendubrak total dengan kebebasan. Nah, itu yang saya rasakan pengalaman saya. Ketika itu terlewati, kemudian mulai kendala-kendala ini agak ringan, agak ringan-ringan, dan kemudian terus tidak ada kendala. Dan akhirnya saya melukis terus dan bisa dikatakan produktif sekali ya. Karena hampir setiap waktu saya melukis substrak, melukis substrak. Nah, proses dari kreativitas. Ketika saya melukis substrak ya, pertama kali saya mendapatkan ide-ide yang patut saya tuangkan di kampas. Jadi, waktu itu saya mendapatkan ide tentang bumi cindrawasi. Nah, ini karena saya melihat keprihatinan saya, sebenarnya bumi cindrawasi ini adalah pulau yang terkaya di Indonesia ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Tetapi, nasibnya orang-orangnya masih seperti itu. Kemudian juga berbagai banyak pentingan. Akhirnya saya tuangkan di kampas bumi cindrawasi dan saya memancing dengan lagu-lagu dari Irian dari Papua. Nah, kemudian saya baru melukis itu. Beritanya begitu. Pak Epson. Menarik. Menarik tadi ya, Pak, tentang bagaimana proses Anda. itu salah satu proses kreatif Anda tentang keprihatinan terhadap sesuatu yang ada di depan mata kita. Apakah di dalam perjalanan karya-karya Anda memiliki tema besar atau tema khusus begitu? Mas Budi Aranto. Tadi berbicara tentang apa namanya, pulau dan burung cindrawasi sebagai simbolisasi dari Papua ya. Kemungkinan yang lain mungkin berasal dari sana, mungkin berkembang menjadi sebuah sebuah tema-tema tertentu mungkin ya. Atau bagaimana, Mas? Apa namanya? Ada memiliki tema-tema besar atau tema-tema tertentu dalam melukiskan sesuatu. Sesuatu peristiwa atau apalah yang menurut Mas Budi Aranto menarik untuk untuk dilahirkan menjadi sebuah karya. Apa yang memicu dan apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga Anda memilih itu untuk untuk dijadikan sebuah apa namanya sebuah tema yang harus digarap terus-menerus. Saya lihat karya-karya Anda memperlihatkan sesuatu kecenderungan yang hampir sama semua tadi. Cara bekerja dan secara visual ya. Tapi saya belum bisa menangkap ada tema khususnya atau tema besarnya gitu. Mas Budi Aranto. Oh iya. Terima kasih. Pak Edun. Tema-tema yang saya lukis di Aftrak itu sebenarnya tidak hanya tema-tema yang besar. Sebenarnya lebih banyak ke rasa saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena saya diberi kesempatan untuk bisa melukis Aftrak ini. juga untuk tema-tema tentang kehidupan di alam semesta ini. Tapi kebanyakan saya memberi semangat kepada orang-orang yang dalam suasana kurang enak dan lain sebagainya terburukan. Apalagi di saat pandemi ini. ini memberi semangat supaya bangkit. Tentunya yang saya hadirkan dengan warna-warna yang saya ungkapan itu adalah warna-warna yang ceria yang segar. Seperti itu Mas. Mungkin yang lain dulu. Nanti saya menyusul lagi. Mungkin Mas Gatat tata Mas Giri dulu ditanggapi ya Pak. Mas Aisul. Ya tadi itu Mas Budi berusaha untuk menjelaskan proses yang Mas Aisul tanyakan dan kita sudah mendengar sendiri bagaimana Mas Budi Karyanto mengutarakannya. Kemudian Mas Gatat barangkali ada pertanyaan yang atau tanggapan mengenai diskusi malam ini. Monggo silahkan masuk kalau ada. Ya. Terima kasih Mas Giri. Menarik tadi yang diungkapkan dari pertanyaan-pertanyaan Mas Aisul dan tanggapan dari Bung Budi Memang lukisan abstrak ini lebih banyak pada visual bahasa rasa refleksi bahasa rasa meskipun dibalik itu adalah juga ada olah pikir mungkin juga olah jiwa atau kontemplasi gitu ya. Karena itu bagaimanapun juga bisa menyangkut masalah ide atau gagasan. Tetapi dalam eksekusi visual yang kadang lukisan abstrak itu sulit untuk dipahami oleh orang awam atau audiens yang memang berangkat dari masyarakat biasa masyarakat awam yang tidak paham tentang seni rupa gitu ya ilmu-ilmu seni rupa. Beda misalnya tanggapan atau dari mahasiswa seni rupa yang paham tentang ilmu-ilmu seni rupa dan tanggapan dari masyarakat awam. Kadang-kadang masyarakat awam itu melihat hanya sebagai wah ini mirip mobil, wah ini mirip orang lagi lari, oh ini mirip binatang. Kadang-kadang justru otak-atak gadok gitu ya. Tetapi itu secara lahiriah. Padahal kenyataannya kan seni lukis abstrak itu kan bentuk figuratif. Sehingga hanya terdiri pada bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Terus kumpulan daripada garis, warna, dan sebagainya. Sehingga yang dikomposisikan sebagaimana adanya. Sehingga ekspresi dari seniman itu kelihatan daripada visual abstrak tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Saya ingin tanya pada Bung Budi nih, selama puluhan karya Anda laku yang ada di pameran galeri ataupun di pameran manapun gitu ya, konsumen atau yang membeli lukisan itu ada komunikasi enggak dengan pelukisnya dengan Anda bahwa sebelum membeli lukisan Anda atau dalam hal transaksi pernah enggak hal-hal yang menarik misalnya konsumen ini bertanya dulu atau wawancara dulu kepada pelukisnya ini sebetulnya apa sih maksudnya dari lukisan ini ya, hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena ini menjadi satu menarik bahwa nilai daripada seni lukis abstract itu ternyata dilirik oleh pasar gitu loh sehingga disitu ada ada dialog ada dialog antara pembeli dengan pelukis pelukisnya saya pikir itu menjadi menarik untuk terobosan membuka pintu bahwa seni lukis abstract akan tetap bisa dilirik oleh pasar atau oleh konsumen konsumennya sendiri itu aja sih pertanyaan saya kepada Bung Budi itu aja Mas Giri terima kasih ya Mas Gadat terima kasih untuk komentar dan pertanyaannya Mas Budi langsung monggo kalau ingin menangkap menangkapinya langsung saja monggo terima kasih Mas Gadat ada beberapa konsumen yang membeli lukisan saya memang bertanya tentang ini lukisanmu ini apa waktu itu ketika saya pameran di Koi Kemanggalari itu orang Perancis saya dipanggil kemudian saya dicuruh menjelaskan dan saya jelaskan semuanya ini artinya seperti ini kemudian proses kreatifnya dan mereka mengatakan clear tapi untuk pembeli yang lain ada juga yang tidak tanya karena seteng dia langsung mengoleksinya begitu Mas Gadot mau diteruskan Mas Gadat silahkan atau sambung sementara sementara itu dulu nanti disambung yang lain nanti lagi masih lama waktunya masih bisa siap malam ini juga sudah bergabung itu rekan ada Mas Gokor ada Mas Lamda itu silahkan mau bergabung ikutan diskusi Mas Gokor satu grup Halo Mas Gokor Mas Gokor Mas Gokor ayo Mas Gokor mau langsung nyambung atau pripon ini ini baru nyambung masih menyesuaikan biar ini dulu biar ikut frekvensinya dulu ada Mas Luqman Zain itu Mas oh iya Mas Luqman Zain silahkan ayo Mas Luqman silahkan loh kalau mau ikutan memberi masukan saran pertanyaan menggol tanggapan gitu dipersilahkan Mas Zain Mas Luqman saya juga baru masuk kebetulan ini ini saya di grup ini lihat materinya dari Mas Budi yang jelas mungkin gini perkenalkan yang mungkin yang belum kenal kalau saya di GBSRI dan yang jelas untuk acara-acara ini pasti kalau saya ada waktu pasti respect yang jelas mungkin karena ini malas sumbernya Mas Budi salam kenal mungkin saya juga lagi nyari referensinya karena sebagian besar ada beberapa berita dari Mas Budi ini yang memang memiliki banyak tema yang sering diangkat dari karyanya salah satunya menyulapurup jadi uang terus juga ada kekerasan ada protes segala macam nah mungkin disini yang ingin saya garis bawahi bahwa ini materi pembahasannya tadi ada sedikit ya tentang abstract gitu nah artinya apakah ini kita bahas dari kekaryaannya Mas Budi atau atau gimana gitu kan nah ya karena malam ini diskusinya dan apa temanya adalah konsep melukis abstract dengan Mas Budi Haryanto sebagai narasumber tetapi buat Kang Lukman Sen misalnya kalau ada tanggapan soal apa karya-karya Mas Budi selama ini silahkan aja langsung masuk aja atau ada semacam masukan atau pertanyaan ke Mas Budi juga silahkan aja gitu oh iya jadi gini sekaligus aja ya kan saya akan kirim di catatan ini ya cat cat ini untuk sebagai bahan referensi website yang saya biasa kembangkan dalam kaitan ini saya tiap hari berkecimpung di bidang-bidang seni rupa baik itu sifatnya lembaga atau juga mungkin secara personal seperti ini artinya respek saya pribadi terhadap seni rupa insyaallah akan menjadikan satu semangat ya mudah-mudahan kepada generasi kita cuman disini ini saya tertarik karena memang untuk pembicaraan abstrak ya terutama di masyarakat yang saat ini cukup selalu saya melihat selalu pengen instan ya untuk melihat fenomena karya-karya yang mereka sendiri terkadang saya lihat tidak bisa serta-merta memberikan satu pemahaman satu konsep karya itu ke prensi rata-rata mereka pengen instan aja langsung aja nah apalagi ini yang dibahas adalah abstrak cukup tertantang ya kita sebagai mungkin kalau boleh saya simpukan kayaknya disini pelaku semua pelaku seni ya kalau saya lihat latar belakangnya dari gestur tubuhnya pun kelihatan orang-orang yang memang praktisi kalau saya lihat dalam kaitan ini bicara abstrak ya kalau untuk para praktisi setidaknya mungkin sudah ya cukup familiar ya tapi kalau di masyarakat saya masih memiliki satu asumsi bahwa abstrak ini perlu dimasyarakatkan itu nomor satu perlu dimasyarakat bahwa apa sih sebenarnya abstrak apakah sekedar cerot-cerot saya lihat apalagi di sini mas Budi saya lihat dari referensinya cukup banyak ya salah satunya tadi ada protes karya-karya yang temanya terhadap kekerasan terhadap sapi ya mas Budi ya betulnya ada ya terus juga ada yang mengenai yang lain-lainnya lah saya lihat yuk yang di sini ada dari perwokertalkita.com saya baca referensi mengenai menyulap huruf menjadi uang tapi saya juga lagi melihat karya-kekaryan karyanya seperti apa kan gitu tapi dalam kaitan ini GB RSI saya sudah bikin beberapa artikel di sini ada artikelnya mengenai genre-genre aliran seni rupa mulai dari naturalis realisme terus juga yang lain-lainnya di sini abstrak memang cukup cukup menjadi sebuah perdebatan di lembaga-lembaga pendidikan formal itu masih hal yang menarik termasuk di sini saya angkat di aliran-aliran keseni rupa dan saya melihat kalau di GBRS itu kan ada statistiknya ya ada statistik kunjungan setiap orang mengklik itu justru aliran-aliran seni ini ini cukup paling menarik ini saya sudah memberikan bisa saya tampilkan ada laporan boleh saya presentasi ya sedikit ya nah ini saya belum ini ya hostnya masih disable saya nggak bisa presentasi ya ya Kang Lukman saya rasa tanggapannya kan menarik ya memang dari awal saya antar dengan bahwa membicarakan abstrak tidak ada habisnya makanya fenomenanya adalah dan sangat menantang makanya fenomenanya adalah di link Kang Lukman pasti yang menjadi menarik adalah tentang seni abstraknya yang banyak dikunjungi betul-betul kebetulan yang hadir malam ini itu pelaku seniman abstrak dan kita ini sudah agak lama ada Mas Gokor Purwanto yang kebetulan hari ini saya jadi ingat bahwa narasumber Mas Budi Haryanto adalah latar belakangnya arsitek sementara Mas Gokor Purwanto juga pernah juga di dalam profesi bersinggungan dengan arsitek kalau tidak salah apa yang tadi diutarakan Kang Lukman terhadap karya Mas Budi tentang apa itu beberapa karyanya yang menyinggung tentang protes segala macam gitu apakah kemudian Mas Budi Haryanto bisa memberi ini Mas masukkan latar belakangnya kenapa kemudian lahir karya-karya seperti itu ini supaya pembicaraannya Kang Lukman ada bisa kejawab dulu sebelum ya betul gitu coba Mas Budi Haryanto ya baik ketika saya mengulas tentang tema-tema yang besar seperti bumi cenderawaseh sebenarnya saya memang protes ya karena banyak ketidakadilan yang luar biasa yang terjadi di Indonesia seperti kita ketahui bumi cenderawaseh adalah salah satu penghasil tambang emas dan uranium dan sudah sekitar 30 tahun ketika pemerintah ancamannya Pak Arto yang seharusnya kalau mau jujur kita ini kan sudah menikmati kemakmuran ya tapi ternyata kan masih banyak peneritaan dimana-mana juga bahkan di bumi cenderawaseh sendiri dan ini cukup menggelitik saya jadi saya merasa priapin sekali kemudian itu yang saya tuangkan sebagai tema untuk tema yang besar dengan judul bumi cenderawaseh dan saya berharap semoga kedepannya semakin membaik untuk kemakmuran Indonesia ini karena begitu besar sekali hasilnya seperti emas dan uranium dan sekarang di zaman pemerintah Pak Jokowi Doto ini kan kita sudah sahamnya sudah cukup besar ya ya mudah-mudahan berlanjut untuk seterusnya bisa dinikmati untuk rakyat Indonesia sehingga bisa makmur semuanya makmur sentosa begitu Pak Mas Budi satu lagi tadi yang berkaitan dengan fenomena linknya Kang Lukman tadi kan banyak dipunjungin justru ketika pada genre abstrak kira-kira Mas Budi Haryanto bisa mendefinisikan enggak barangkali menjadi tambahan buat kita apa itu abstrak bagaimana menjelaskannya karena pertanyaannya yang ada di linknya itu begitu banyaknya perdebatan tentang abstrak tetapi fenomena ini tidak hanya terjadi di kita di luar negeri pun begitu masih banyak apa itu abstrak masih banyak seperti itu nah malam ini coba Mas Budi coba kita ingin tahu kalau dalam semangat seriman dulu kan kredonya kredo melukis abstraknya itu seperti apa atau kredo berkesenian seperti apa monggo Mas Budi terima kasih jadi kalau menurut saya abstrak itu adalah suatu kebebasan dari jiwa yang luar biasa yang dituangkan dalam suatu karya tapi juga ada benang merahnya ketika berhubungan dengan ide-ide yang kita akan tuangkan mungkin juga untuk memberi semangat untuk kritik dan lain sebagainya seperti itu Pak ya gitu ya jadi tetapi ini ya tetap aja karena eksekusinya adalah abstrak jadi mengandung risiko juga sebenarnya ketika apa yang ingin kita utarakan juga masyarakat awam kurang bisa menangkap itu memang risikonya abstrak begitu saya ada pertanyaan tapi lupa tetapi mas gogor itu adalah alat latar belakangnya kalau tidak salah juga ada pernah bersinggungan dengan properti dengan arsitek barangkali karena latar belakang yang hampir mirip itu mas gogor barangkali ada pertanyaan atau belum dan untuk sementara sementara Kang Sen itu yang bisa diberikan mas Budi Harianto dulu Kang Sen kita ketemu di Bandung pameran bersama dengan mas Budi tentunya mas Kiri pun melukis abstrak jadi sebenarnya ada di satu pengalaman yang sama dalam berkarya dan saya tidak bertanya sebenarnya karena pengalaman yang sama mungkin semacam sharing pandangan saja karena proses kreatif abstrak itu kan lebih pada keberanian untuk melakukan sikap kerja kreatif jadi kalau saya melihat mas Budi menghadapi kanvas dan langsung spontan merespon pikiran yang lebih konkret pikirannya tetapi ekspresinya malah lebih lebih dinamis gitu dan spontan dan terasa di posisi gejolak gitu jadi karena saya lihat memang dinamika gejolaknya lebih apa kuat gitu dan itu menimbulkan efek visual yang menarik dan menanda artinya dari cara gestur gerak tubuhnya itu juga akan akan mengikuti mengikuti cara naluri akan terjadi karya-karya step by step terhadapnya gitu dan sangat menarik memang menanda jadi karya Mas Budi dengan karya saya kalau dijejerin ya pasti berbeda walaupun mungkin pernah punya persinggungan kalau saya memang tertarik di itu Mas Giri tertarik di pertama itu saya waktu jalan-jalan di jembatan lima ada buku Naum Gabu itu arsitek di Rusia gitu ya dan dia membuat konstruksi abstraksi bentuk lebih kerape tetapi saya mulai dari situ tertarik dan saya belajar tentang beberapa kelompok yang mereka suka berkomunikasi dan banyak arsitek dan orang-orang yang memang berlatar belakang arsitek Naum Gabu terus Leslie Martin yang dalam konteks itu memang mereka berlatar belakang arsitek kalau nggak salah dan dalam berpikir struktur itu membantu sekali karena formalis dan sebagainya walaupun saya lihat dari Mas Budi lebih pada ekspresionis gitu tapi ini kan sebuah tarikan garis yang akan menghubungkan gitu dari berpikir konstruksi tiba-tiba lebih bebas untuk melebarkan apa ide kakakannya dan mungkin Mas Budi Haryanto lebih konsisten gitu saya perhatikan lebih pada ritme yang konsisten untuk membuat style-style yang identik dan menanda sementara saya sendiri lebih bebas untuk bisa seperti Mas Kiri juga pernah ngobrol gitu ismu sebagai perjalanan itu kan ada satu proses yang nggak pernah berhenti gitu dan saya merasa bahwa keberanian itu adalah salah satu bentuk kreativitas sorry kreativitas adalah keberanian jadi ada ada di wilayah kreativitas yang lebih spontan lebih merepresentasikan pemikiran yang saat ini dialami dieksplorasi dalam manifestasi di atas kanvas saya rasa mungkin ini sharing pengalaman saja saya nggak bisa bertanya karena memang sama-sama mengalami tapi saya bisa mengambil cluenya gitu ya karena keberanian Mas Budi bisa meluncat dari garis yang terstruktur itu kepada garis-garis yang lebih ekspresif dan itu kreativitas dan itu apa begini kenapa Mas Gugur saya bilang bahwa beranian adalah kreativitas kurang lebih seperti itu karena kalau monoton kan kita berhenti sebenarnya karena kalau kita ada di ruang itu pasti gelisah dan saat fase mesti kecuali sudah merasa saya nggak mau berpikir lagi itu pilihan tapi kalau buat dinamisasi pikiran orang yang selalu membaca atau belajar menambah pengetahuan pasti ada perubahan tapi ada pergeseran nah menariknya adalah abstrak itu justru yang seperti ini apa yang tadi sempat disinggung Mas Gugur itu jadi prosesnya selalu berubah dan selalu membawa ini ya energi dan sesuatu yang tak terduga dan perkara menanda atau tidak menjadi tanda di dalam lukisan saya rasa itu pilihan Mas Gugur ya gitu nah kita agak lebih serius ini sekarang kita kembali ke Mas Lukman dulu tuh bagaimana tanggapannya tadi Kang Lukman kan tadi mau menanggapi itu apa penjelasan dari Masa Rianto silahkan Kang Lukman oh iya intinya kita akan mencoba di titik atau di titik yang sama dulu ya bahwa pengertian abstrak itu seperti apa sehingga pada akhirnya akan membentuk satu perkembangan yang sebenarnya itu terarah dan saya tadi menarik ya bahwa tadi latar belakang Mas Gugur juga dari asitektur dan saya pribadi kebetulan memang kemarin dari tahun 2008 sampai 2016 17 itu saya memang bergerak di bidang properti juga saya mencoba saya di daerah Garut membuat sebuah apa namanya desain sebuah ya itu artinya sebuah konsep perumahan yang memang bentuk rumahnya kita konsep minimalis modern nah itu artinya saya ini titik-titik temunya dulu ya titik-titik yang sama karena dalam sebuah pembicaraan mudah-mudahan dengan pola titik kita yang sama ini kita bisa saling bisa mengarahkan ke sesuatu yang mudah-mudahan bisa kita sepakati bahwa abstrak ini benar-benar menarik gitu ya pertama gini ya saya buktikan dengan satu faktual yang saya sampilkan di di web saya bahwa ternyata jumlah pengunjung atau p-hour yang membaca judulnya memahami lukisan abstrak ini mencapai 38.457 pembaca yang lainnya artikel-artikel yang lainnya rata-rata cuma 5.000 4.000 paling banyak ini paling makanya pas ini ada bahasan ini saya sangat wah ini benar emang-emang benar-benar menarik itu satu ya terus yang kedua saya lebih ingin memberikan sebuah pemahaman yang cenderung sama bahwa memang betul tadi kata mas Gogor bahwa ruang abstrak ini dinamisasinya sangat-sangat fleksibel ya sangat luas walaupun tetap kita akan mengarah pada satu pemahaman semuanya itu ada pada koridor yang terukur artinya sebagai contoh ini kenapa bicara saya membangun rumah segimanapun bentuknya tapi tetap konstruksi dasarnya harus jelas karena ini fungsinya rumah sama halnya dalam berkarya seni berkarya seni dalam kaitan beberapa bidang beberapa teori beberapa konsep itu harus jelas ini arahnya apa pesan sosial apa nanti arahnya spontanitas kita bermain-main dengan media yang kita pakai baik itu cat minyak atau cat akrilik atau cat air itu semuanya harus kita pastikan memiliki fondasi yang kuat itu ada benang merah antara korelasi obrolan kita di bidang properti dengan karya seni itu mudah-mudahan mungkin Mas Kogor kalau sama-sama di bidang seni saya yakin paham dengan bahasa saya walaupun saya sendiri di lapangan lucunya saya sering beranteng sama anak sipilnya saya orang karena saya orang seni rupa kuliahnya di seni rupa otomatis lebih kepada promosi gimana caranya kaidah-kaidah keidahan itu dipakai tetapi ketika di lapangan orang sipil pemikirnya lebih kepada konstruksi gimana supaya kuat gimana supaya ekonomis nah sebetulnya pemahaman tersebut kalau dikompersi terhadap karya seni sebetulnya ada cuman tinggal mungkin kita sepakati apakah ada kesamaan-kesamaan yang mudah dicerna ya terutama oleh masyarakat contoh nih psikologi warna nah disini kan kita belum melihat karya yang akan kita bahas itu akan lebih baik nanti ada prototipnya prototip dari karya mas Budi itu yang mana yang akan kita bahas sebagai contoh apakah ada sisi hal yang kita bahas dari sisi dinamisasi pengembangan apa warnanya apa bentuk kan kalau abstrak mungkin bisa kita bahas dari titik dasar aja yang gampang-gampang karena mohon maaf ya kalau untuk obrolan kita mungkin kita bisa lebih ekspert ya ke arah yang lebih mendalam tetapi kalau saya sendiri mungkin rekan-rekan bisa baca bahwa di dalam bahasa yang saya tampilkan di artikel-artikel itu memang saya senderung berhati-hati supaya nanti masyarakat tujuannya bisa paham itu aja memang kadang hampir 60% psikologi saya itu apa yang saya lakukan masyarakat bisa terima itu mungkin yang bisa saya tanggapi sementara kita sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam lagi karena disini kita harus mungkin sedikit sepakat apakah orientasi bahasan ini lebih kepada ke ekstern kita keluar ke masyarakat apa kita di wilayah kita itu yang mungkin saya penting karena maaf ya kenapa saya bilang itu disini saya lihat ada ini live youtube ya kalau live youtube ini kaidahnya ini mungkin dibaca nanti suatu saat sama anak-anak kita regenerasi kita siswa masyarakat ini jadi menjadi sebuah tanggung jawab yang menurut saya tanggung jawab moral bagaimana caranya masyarakat itu bisa memahami kita lebih baik lagi saya yakin semua tujuannya berkarya siapapun pasti tujuannya baik ada manfaat ada sesuatu pesan yang disampaikan nah itu jangan sampai nanti yang tadinya mau disampaikan jadi makin keliru sehingga peran kita dengan posisi pembahasan abstrak yang mungkin cenderung cukup berat ya kalau menurut saya di masyarakat ya tentunya ini abstrak mereka memahami seperti apa dibanding mungkin memahami genre-genre yang lain yang mungkin lebih mudah dipahami kayak naturalis realis atau surrealis kadang sekarang masyarakat sudah paham kalau surrealis itu cenderung bisa lebih mudah dibanding abstrak mungkin sementara segitu dulu mas Kiri terima kasih Kang Rukman untuk memberikan pencerahannya malam ini ikut bergabung dengan acara kita nah tetapi memang pengertian abstrak untuk masyarakat masyarakat awam memang masih dalam perjuangan baik di dunia luar sana maupun di kita meskipun kita ini ya sebagai pelaku itu sangat mudah ya memahami misalnya kata-kata dari Kaczynski ini saya kutip gitu ya land your ears to music jadi biarkanlah telinga kamu mendengarkan musik terus open your eyes to painting and stop thinking jadi bukalah matamu untuk melukis dan berhentilah berpikir gitu jadi memang memang berbeda dari naturalis dari realis gitu karena di realisme juga berpikir di naturalis tentang komposisi tentang apa itu kemiripan segala macam memakai ini ya memakai thinking gitu ya proporsi segala macam nah di awalnya kan memang seni abstrak itu seni kan memang untuk seni dalam sejarahnya sebelumnya yang lebih dulu kan adalah seni untuk gereja untuk agama seni untuk negara seni untuk propaganda untuk tujuan tujuan komunikasi nah abstrak lahir untuk membebaskan dirinya dari fungsi itu jadi yang memang emang semua pelakunya adalah biasanya orang yang sangat streng dengan kesarian sangat apa itu ya capek dia pengen keluar misalnya kalau di kampung Semar kita melihat Pak Chris tanggung jawab beliau begitu besar maka lukusannya adalah belam biasa mas gatot belakangan karena capek dengan karikaturnya pengen lepas mas Aisul misalnya dengan pikiran-pikirannya itu pelapasannya pasti abstrak Kadenski itu saya sebut di awal itu adalah sarjana hukum top dan ahli ekonomi top dia menjadi bapaknya abstrak dunia nah belakangan kan teman-teman arsitek gitu kan itu kan yang memang seharian ada di ruang yang sangat rasional tadi yang dibilang Mas Aisul sangat tertata sangat rapi asrak hadir untuk membebaskan itu semua nah kira-kira gitu memang jawaban seperti ini kan sangat itu buat masyarakat awam bagaimana menjelaskannya sebuah keindahan tetapi tidak indah gitu secara visual tentu ada ini masalah rasa tetapi masalah rasa kan juga harus mengalami sorry jadi memang perjuangan bagi kita hari ini untuk menjelaskan meskipun sejarahnya jelas secara akademis itu abstrak itu begini itu jelas tapi buat masyarakat umum memang masih ada gap nah biar tambah seru barangkali Mas Aisul dari tadi sudah ada masukan-masukan lagi silahkan kalau ada langsung aja atau Mas Budi ingin menembahkan atau mas-mas yang lainnya yang ingin bergabung di acara diskusi malam ini mohon gue silahkan oke oke mas ini menarik tambah menarik sekali dari beberapa masukan ada Mas Lokman ada Mas Gokur ada Pak Aisul tadi juga saya melihat ada benang merah yang memang harus kita acar mati bahwa bentuk visual abstrak ini kan sebetulnya ekspresi dari sebuah kecerdasan dari seorang pelukisnya ya kecerdasan pikiran kecerdasan rasa rasa itu tapi kan juga bisa dilatih kecerdasannya bukan hanya pikiran aja gitu nah olah jiwa olah pikiran itu mengendap dalam sebuah kontemplasi katakanlah di dalam gagasan atau ide pelukisnya di dalam menyikapi fenomena-fenomena sosial di dalam kemasyarakatan entah itu sebuah kekecewaan entah itu sebuah kebahagiaan entah itu sebuah ungkapan bersyukur atau kemarahan nah endapan-endapan seperti itu kalau diekspresikan ke dalam sebuah lukisan asak si pelukis pasti tidak main-main meskipun menyelesaikannya itu cuma 10 menit 20 menit tapi itu bisa membuat si pelukis sangat-sangat kelelahan saya percaya seorang Pak Kris mungkin seorang Budi Haryanto yang melukis cuma 10 menit beliau pasti juga merasakan kelelahan itu ngelukis katakanlah 2 meter semeter tapi dengan waktu yang sangat singkat tapi bisa gembrobius saya pikir ini bukan kerjaringan tapi kerja dari ritme sekumpulan kinerja sinergita diolah pikir olah rasa olah jiwa yang sudah terekspresikan dalam bentuk visual abstrak yang itu sebetulnya bisa menjadi sebuah pembelajaran juga oleh para audien atau penikmat juga untuk melatih kecerdasan rasanya juga si orang alam itu juga dengan dihadapkan oleh sebuah lukisan dia pasti akan berusaha keras untuk menikmati ini bagusnya dimana ini bagusnya dimana kalau kurator kok bilang ini bagus ini bagusnya dimana dengan seperti ini saya melihat bahwa menjadi sebuah pembelajaran kiterdasan oleh seorang pelukisnya maupun seorang penikmatnya yang jadi masalah adalah bahwa itu akan menjadi sebuah dialog yang bagus bila mana ada titik temu ada satu frekuensi yang sama apa yang diinginkan orang bubis itu bisa dirasakan dan dipikir oleh audiens meskipun lewat orang ketiga yaitu kurator gitu ya sehingga apa yang dinikmati penonton itu oh iya memang bagus ada tolak ukur gitu oh iya ini warnanya warna-warna panas ini jangan-jangan memang pelukisnya lagi marah ada kekecewaan sehingga diluapkan dalam emosi hal-hal seperti itu sepertinya mungkin seperti yang Pak Giri bilang ada ilmu psikologi menurut saya bisa dianalisa ke arah itu karena ini bahasa rasa bahasa jiwa gitu ya parangkali pemikiran saya bisa salah tapi monggo disambung dengan yang lain terima kasih saya sih menyambung dialog aja biar lebih hangat saya tidak bertanya tetapi saya percaya bahwa seorang pelukis yang hanya secara ekspresionis mengerjakan abstrak secara cepat gila tapi itu bisa sangat melalahkan karena sebelumnya adalah udah ada kerja olah pikiran olah jiwa yang terendapkan gitu oke terima kasih Mas Giri terima kasih Mas Gadot tanggapannya luar biasa saya mengaminin itu apa yang Mas Gadot Barusan Utara yaitu tentang ekspresi sebuah kecerdasan kalau nggak biasa berpikir itu akan nggak nyampe ke abstrak serius orang itu pekerjaan pekerjaan apa ya ngawur tapi tetap aja ada kontrol gitu kita bisa aja ekspresi tetapi tanpa kita sadari kita mengatur warna sipratan sipratan itu meskipun juga ketika kita goreskan kita sipratin kita tidak bisa menarik kembali gitu tetapi dengan penuh kesadaran kita itu tubuh kita ini sudah banyak sudah banyak rambu-rambunya sudah banyak estetika yang ada di dalam tubuh ini jadi udah mengalir aja nggak usah berhentilah berpikir kata kata nah saya yakin Mas Aishol ini panas ini gitu karena barangkali ini ya apa beliau yang berlaku udah senior tentu dia bisa mengamini apa yang dijulang Mas tadi Mas Gatot tentang kecerdasan ekspres ekspres kecerdasan itu tentang apa yang diutarakan Mas Begor sama Kang Zeng tadi bahwa kita harus kita kan ada di di resonansi yang sama gitu hari ini semua ini tinggal kita akan berusaha untuk sedikit barangkali kita bisa memberikan sebuah gambaran pencerahan gitu ya kalau bahasa sekarang itu apa sih sebenarnya absrak supaya orang awam itu bisa lebih menikmatin tetapi itu bukan tugas kita itu tugas kurator kalau kita kan pelaku aja ayo monggo Mas Aisul barangkali ini waktunya tinggal sebentar terus kemudian nanti Mas Aisul yang terakhir ini monggo waktunya kami persilakan Mas Aisul terima kasih Mas Giri mungkin saya kembali lagi ke Mas Budi Arianto keberadaannya di awal sebagai arsitek menarik bagi saya karena banyak seniman-seniman tingkat dunia maupun di Indonesia sendiri yang latar belakangnya seniman itu adalah arsitek saya sebut di Indonesia saja ya mungkin pernah dengar seniman kosmas ya yang dengan instalasinya yang pernah diundang untuk menjadi salah satu peserta dalam sebuah bienal di luar negeri dia tidak meninggalkan kaida-kaida keilmuannya sebagai seorang arsitek tetapi ciri khas itu dibawa ke dalam karya-karya kekiniannya dengan memadukan semua unsur ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sehingga lahir karya-karya yang sempat kontemporal dalam karya-karya instalasinya saya dalam hal ini berpikir ke depan kemungkinan Mas Budi Haryanto ada enggak sebuah pemikiran ke depan itu bagaimana dengan kesenian abstraknya bisa saja ketika dalam satu periode dia sudah mengalami sebuah kejumutan dia akan mengambil mengambil energi atau mengambil fondasi-fondasi yang pernah dia lakukan seumur hidupnya dan disitu akan menjadi menjadi sebuah titik api penyulut yang bisa melahirkan karya-karya dalam bentuk yang mungkin belum pernah dikerjakan selama ini karena saya yakin ketika pada suatu periode dia seorang seniman akan mengalami sebuah sebuah kejenuan atau kejumutan sehingga dia mencari alternatif-alternatif hari dengan pengalaman-pengalaman atau memori-memori yang sudah dia alami selama ini itu saya yang menjadi pemikiran saya atau pertanyaan saya kepada Mas Budi Arianto bagaimana kesenianya kedepannya nanti itu saja Mas silahkan Mas Budi langsung saja itu kira-kira ini karena memang proses kesenian itu jalan saja Mas Haiful sudah memprediksi itu ini kira-kira ke depan gimana kira-kira seperti itu Mas Budi Terima kasih Mas Haidul memang benar ketika mengalami satu proses yang itu terus ada kejenuan mungkin juga kedepannya mungkin ada perubahan tapi pada dasarnya tetap di roh saya intinya begitu Mas Maindul dalam suatu karya itu itu Mas Mas Budi barangkali gini maksudnya Mas Haesul apakah selama ini yang laten tidak pernah muncul di dalam karya-karya barangkali kita belum pernah melihat jadi habit kebiasaan Mas Budi Haryanto itu ada tidak di beberapa karya yang ada bekas tentang masa lalu yang sudah dijalani sedian lama dan itu barangkali akan suatu saat akan jadi percikan api yang kemudian akan menjadi sesuatu karya yang wah emang ini kuat seperti itu itu ya Mas Haesul itu yang saya maksud mungkin mungkin saja ketika sebuah periode seorang seniman ketika sudah mengalami kejenuhan pasti akan mencari sesuatu jalan luarnya gitu gitu Mas Budi Haryanto betul ya memang begitu ketika mengalami kejenuhan ini nanti juga kedepannya mungkin ada percikan-percikan masa lalu saya yang seperti biasanya saya lakukan dan ini akan masuk di karya-karya saya yang terbaru begitu Mas Ya menarik itu pasti ada sesuatu yang baru lagi di dalam karya-karya ya betul Mas dan senior-senior rekan-rekan yang hadir malam ini tak terasa waktu sudah jam 9 lewat 2 menit dan tentu saja saya sudah dijawil sama Mas dari Presidio selaku penanggung jawab dari acara ini kalau dari awal tadi kan saya sempat bilang bahwa kalau membicarakan after pasti panas dan tidak ada habisnya dan asik gitu kan nah tentu saja kalau harus mengikuti itu kita tidak akan apa itu berhenti balangkali sampai sahur tadi juga kita mas asik tapi lagi-lagi oke lagi-lagi ruang dan waktu yang membatasi kita nah tetapi saya tidak bisa menyimpulkan karena ini kan sangat luar biasa gitu ya poin-poinnya tetapi Mas Budi Haryanto sebagai apa itu pemantik diskusi malam ini tentunya sudah sangat berperan dalam memberikan warna diskusi malam ini yang saya rasa kita menemukan ini ya definisi definisi yang baru meskipun itu belum utuh gitu tetapi mudah-mudahan kita semua bisa mendefinisikan diri sendiri sehingga malam ini menjadi malam yang sangat termenfaat bagi kita semoga dan juga pada siapa nantinya yang akan mengklik ini kita bisa berbagi pengetahuan dengan yang menonton di Youtube nantinya nah teman-teman terima kasih sudah bergabung dengan diskusi malam hari ini Mas Budi Haryanto terima kasih sudah bergabung memberikan testimoni gitu ya tentang karya-karyanya terus Mas Gatot selaku pengadilan Pak Kris Mas Aisyul masukan-masukannya yang beliau pelaku senior gitu jadi tentu sudah pas-pas tanggapannya pertanyaannya pasti dia akan meleset dari ruang yang sudah dikelutinya Kang Lukman yang punya pengalaman baru gitu untuk bergabung dengan para pelaku-pelaku abstrak hari ini dan tentu saja Mas Gogor Purwanto yang kita tahu bahwa beliau adalah salah satu saya suka lukisan abstrak yang gini nah untuk menghari diskusi kita malam ini saya rasa dari Kampung Semar biasanya akan memberikan closing statement dan untuk malam ini akan diwakili dari oleh Mas Aisyul yang gantung monggo Mas Aisyul waktu dan tempat saya persilakan oke terima kasih Mas Giri pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas nama komunitas Kampung Semar kepada kesediaan arah sumber Mas Budi Haryanto yang malam hari ini memaparkan pikiran-pikirannya dan karya-karyanya di dalam diskusi yang sangat menarik malam ini sehingga sangat hangat ditimpali oleh beberapa pemikiran-pemikiran teman-teman yang ada baik sharing secara sharing sesama pelaku kesenian ada Mas Kogor dan lain-lainnya juga kepada Mas Gatot yang dapat paling tidak memetakan persoalan-persoalan dengan bagus dan kepada Kang Lukman Jen saya tertarik sekali dengan usaha-usaha Anda untuk memetrikan bagaimana kesenian berbagai jenis kesenian yang ada dalam sebuah sebuah partisipasi publik sehingga dapat keluar angka yang menandakan bahwa seni abstrak di Indonesia masih memiliki sebuah daya tarik yang sangat besar sehingga ke depan seni rupa kita diharapkan terus-menerus dapat memberikan sebuah pengayaan-pengayaan seperti yang dilakukan oleh Mas Budi Haryanto hari ini sehingga kita sebagai bangsa makin makin kaya dengan keberagaman dalam bidang-bidang kebudayaan demikian semoga diskusi malam ini dapat memperkaya kita semua menjadi manusia yang utuh dan manusia yang dapat berbagi bersama bagi kehidupan dan kemas latar demikian selamat malam salam budaya selamat malam ya demikianlah para hadirin mas-mas senior dan rekan-rekan terpaksa kita sudahi acara malam hari ini semoga bisa bermanent bagi paling enggak buat diri sendiri dan semoga bisa menginspirasi bagi yang lain terima kasih terima kasih semua terima kasih dan yang lainnya terima kasih 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 terima kasih